milenial, tapi bukan buat nyari suara biar ngedukung Yai Anies. Makanya Yai kalau Yai perhatiin di sebelah kiri ada yang pakai kaos Ganjar Pranowo, Yai. Kita undang ke depan, Yai-Yai. Mas bersedia nanya. Ya, perkenalkan nama saya, panggilannya apa? Cekemon. Mon, mon. Langsung saja. Dari rakyat biasa saja Pak, rakyat jelata. Saya ingin bertanya, Bapak sering menyebutkan bahwa IKN akan dilanjutkan, akan dibatalkan. Itu menurut saya abu-abu Pak. Karena Bapak bilang, nanti tunggu masalah dasarnya selesai dulu. Nah, Pak, di Lampung ini ada contoh konkret, Pak. Kota baru di sana, 15 menit dari sini, mangkrak. Buktinya, proyeknya mangkrak, masalah dasarnya tidak selesai-selesai sampai hari ini. Jadi menurut saya, Bapak ini hanya cari aman saja. Mengatakan IKN akan dilanjutkan, tapi nanti. Kalau menurut saya tegas saja, Pak. Mau lanjut-lanjut, enggak-enggak. Alasannya bahwa sudah diundang-undangkan, harus dilanjutkan. Tapi kapan? Masalahnya kita nanti. Pasti ada masalah lagi, ada masalah lagi. Masalah dasar di Indonesia pasti selalu ada. Jadi IKN itu kira-kira bakal dilanjutkan atau tidak, Pak? Nah, yang kedua, Pak. Kita tahu, semua paslon, semua paslon ingin menang satu putaran. Tapi, apabila Pak Anies nanti gagal lanjut ke putaran kedua, atau kalah langsung di putaran pertama, kira-kira bakal mendukung ke 0-2, 0-3, atau malah oposisi saja? Kira-kira saja, Pak. Berdapat pribadi. Kalau partai kita, enggak tahu ya. Nah, itu saja. Terima kasih. Saya tadi, sebelum, enggak jangan-jangan oi jangan oi jangan kita harus menghormati pilihan betul tidak Iya bahkan menurut saya Bung mon ya panggilannya mon yaimon ini adalah contoh seorang yang demokratis karena dia mau datang sebuah acara dan ketemu pasangan yang bukan yang dia dukung betul tidak dan kita semua harus demokratis juga menghormati inilah indahnya Indonesia jangan dirusak ya ya nah saya saya mau sampaikan begini jadi kenapa IKN itu sudah sebagai sebuah proyek sudah tetapkan di undang-undang oke bagi undang-undang saya melihat pertanyaan pertanyaan paling mendasar siapa yang akan menggunakan IKN itu yang akan menggunakan adalah aparatur negara aparatur negara dari mulai presiden sama pejabat-pejabat dan pekerja pemerintah pusat satu tempat itu oke ini sama seperti tadi saya coba cek tapi kok enggak ketemu datanya di Lampung misalnya di Lampung nih ada kalau tidak salah 51% sekolah di Lampung itu statusnya rusak rusak berat nih sekarang kita punya uang uang ini mau kita pakai untuk apa memperbaiki sekolah 51% yang rusak rusak berat nih atau mau dipakai untuk membuat gedung baru bagi dinas pendidikan begitu jadi bukan soal urusan dasar kita akan selesai tapi kalau ini bukan dengan urusan dasar ini problem-problemnya apa sekolah rusak sekolah rusak tidak ada anggarannya kenapa kan anggarannya dipakai untuk urusan yang lain pupuk subsidi pupuk kita diturunkan kemarin nah sementara petani kita mengeluh soal pupuk lah kalau kita alokasikan anggarannya untuk membangun kantor bagi siapa aparat negara aparat negara masih bisa bekerja dengan kantor yang sekarang enggak ada dampaknya Oke jadi saya menghormati keinginan untuk membangun ibu kota enggak papa Oke tapi hari ini kita sedang butuh menyelesaikan problem nih kalau sekolah rusak itu berisiko Oke kemudian puskesmas kalau tidak salah empat puluhan persen dari kelurahan kita masih belum punya puskesmas kita mau bangun mana mau bangun Kementerian Kesehatan yang bagus di Nusantara atau mau bangun puskesmas di seluruh Indonesia itu persoalan ya Bung Mon jadi ini menjadi persoalan yang sudah jadi politis kalau politis apa pokoknya kalau saya mendukung sia maka programnya saya harus dukung menurut saya harus objektif harus objektif objektif artinya apa kita menyatakan baik dan tidak berdasarkan penilaian objektif bukan berdasarkan afiliasi politik jadi inilah sebabnya kenapa kita mendorong objektifitas gitu ya dan yang kedua-kedua tadi soal Oh Oh saya tidak pernah berencana untuk menang satu putaran Oke kami memang selalu berencana untuk dua putaran dan insyaallah kita masuk ke bulan kedua jadi memang betul kami enggak pernah saya coba cek coba cek saya selalu mengatakan bahwa yang penting masuk putaran ke dua kenapa karena kami udah pengalaman kalau banyak orang lain pilkada itu cuma satu putaran hanya Jakarta tempel gadanya dua putaran jadi kalau saya ditanya saya main set emang main set dua putaran nggak pernah satu putaran dari dulu dan lebih baik diusul nih semua tanya nih survei survei selalu nomor berapa kita saya saya lah saya nomor tiga saya tanya nih di ruangan ini yang pernah disurvey acungan tangan pernah disurvey nggak pernah Anda satu lumayanlah kapan waktu itu Hai Agustus sekali satu orang di sini yang pernah disurvey Alhamdulillah untung ada yang disurvey satu orang nih eh kami selalu disurvey nomor tiga dulu Jakarta juga begitu terus-menerus disurvey nomor tiga eh pas bilkada Hai nomor dua dulu nomor dua dulu yang penting nomor dua dulu habis itu baru satu gitulah kira-kira kita Insyaallah menang kita beri tumpuk tangan untuk yay mohon ini makasih Oke luar biasa memang game on kalau nanti berubah pikiran nggak usah diumumkan nggak usah diumumkan kalau diumumkan nanti repot beliau ya jangan usah diumumkan ya ini ini baru dua pertanyaan di segmen keempat